Ini ya Pak, bubaran ya, bubaran ya. Untuk mengantisipasi balap liar dan tawuran di kota Padang, polisi menggelar operasi cipta kondisi di sejumlah lokasi, Senin dini hari. Razia ini menyasar tempat-tempat nongkrong dan berkumpulnya anak muda, seperti di kawasan jembatan Siti Nurbaya. Kelompok remaja ini diperiksa polisi dan disuruh membubarkan diri karena saat itu sudah pukul tiga menjelang subuh. Tak hanya itu, polisi juga menggeledah kendaraan yang mereka gunakan. Seorang remaja yang kedapatan membawa senjata tajam langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Selain patroli, polisi juga menjaring belasan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut karena melanggar peraturan. Di antaranya menggunakan nalpot bising dan kendaraan modifikasi yang digunakan untuk balap liar. Baik, kita melaksanakan operasi cipta kondisi di mana sasarannya adalah tawuran, kemudian curan mor, kemudian curas dan curan. Khusus untuk Katip Suleman, untuk balap liar, kita telah amankan sebanyak 12 unit kendaraan tanpa surat-surat. Betul, untuk di daerah selatan tadi, cepatnya di atas tempatan setiap buaya kita amankan satu orang pemuda dengan membawa senjata tajam berupa pisau yang disilipkan di pinggangnya. Belasan kendaraan ditahan polisi dan pemiliknya diberi surat bukti pelanggaran. Kendaraan tersebut baru bisa diambil setelah pemiliknya mengikuti sidang tipiring di pengadilan negeri Padang dan membayar denda kepada negara. Tak hanya itu, polisi juga mewajibkan pemilik sepeda motor untuk menggunakan peralatan standar. Sedangkan remaja yang membawa pisau baru dibebaskan jika dijemput oleh orang tua ke Maporesta, Padang. Alfie melaporkan dari Padang.